ini adalah masalah alam bersih saya akan melihat ini, saya akan melihat ini dalam koran, jadi yang berakhir adalah sebuah kiamat jadi cara menghadapi ahli sudan awal jamaah, yang berakhir adalah sebuah kiamat tidak ada yang mati itu adalah alam bersih, kalau mati itu adalah alam bersih dan kuburan itu adalah alam bersih, alfa silbenat dunia, kemudian akhir nah semua orang yang berada di sini adalah orang yang berlaku, orang yang berlaku, itu adalah akhirat jadi akhirat itu, yang berlaku dan berlaku tapi kalau dikuburan itu kabeh ulama al-sunnah berpendapat di dunia itu diamali karena dikuburan itu orang sampai akhirat makanya ini Quran menyebut uami waro'ihim barzahun ilayu miyub asun jadi orang itu sampai akhirat itu mengenai alam kubur karena alam kubur itu orang istilahnya uami waro'ihim barzahun ilayu miyub asun dalil kedua adalah Nabi Dawah izahmatabnu adam ingkoto amaluhu ilamin salasin jadi mati mati itu berarti di alam barzah nah di alam barzah berarti ini untuk kiriman sodakotin jaryatin dan amal soleh dan waladin soleh mereka akan di alam barzah nah semua ayat yang orang itu tidak ada gunanya di amal itu ayat tentang akhirat apa ayat tentang apa akhirat akhirat itu alam yang akhirat tapi tidak ada gunanya di alam barzah alam barzah itu adalah akhirat berhubung pada akhirat ayat-ayat tentang amal maik simposisi yang di alam barzah itu berarti maik simposisi yang di alam barzah karena ini maik simposisi yang di alam barzah karena ini masjid dikodos yang dikitab itu adalah bintang dari sahid bakar satan aku mau nanti mau membaca sampai jelok seperti ini bab bab misalnya jumaat itu kalau mau yasih ini kan kuku keluarga yang mati mati ini sehingga cerita saya tabibakar jatuh sanat kita itu mesti sampai situ gak ada sanat ulama Indonesia ketuali lewat saya tabibakar jatuh sekarang kita menemukan ini adalah ini adalah orang soleh ngipi kuburan itu ada orang kuburan itu rebutan rebutan juga rebutan dunga umum mesti kan orang dunga ada paket umum wali mu'minin wali mu'minin nah mayat-mayat yang dikuburan itu dua rebutan paket umum yang didunga ada pesiarah wali mu'minin kecuali ada sehun kabir yang sepuh gak rebutan kita kok dimana ya saya kira rebutan aku itu dikirimnya anakku anaknya ini kan bakkol bakkol itu tukang sayur yang pasar ini itu dia malam jumat macan aku yasin sehingga aku gak perlu rebutan paket umum aku juga cukup luar-luar dikirimin anak nah bukti bahwa ini rukyah hakin impian yang benar di seh tadi marani ini cerita ini seh tadi babakar satu marani pasar itu digolek ya betul ada krokol itu tukang sayur itu dan betul anaknya yaitu anaknya ditanya ya punya amalan macan no yasin setiap malam jumat sehingga cerita setelah beberapa bulan saya tadi mimpi lagi mimpi si mayat tadi yang sepuh tadi melak rebutan melak rebutan jatah umum melak rebutan wah kita kok ini madha saya ini yang kirim aku itu terus di panani mana di pasar itu ternyata cah pemuda tadi yang bakkol sudah meninggal itu kan kelihatan sekali padahal dawekannya nabi mengimpi newong sholah itu 42 ada yang riwayat 40 dari mincus in nubuah jadi mengimpi newong sholah itu 40 dari mincus in nubuah makanya mengimpi itu penting kalau saya tidak berjaya menyiap makalah tentang mimpi saya tidak tidak saya tidak 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 10 hari ini ini saya mengatakan makalah tentang hal-hal seperti itu Karena ini penting kalau terang-lihat saja, global ini saja Problem kita dari Dawit Syed Muhammad Orang-orang itu adalah dalam sinawa Akhirnya tidak ada ikhat al-ilm Ilmu itu adalah nobles Ini Dawit beliau yang memahami ya jibu antusuk Misalnya, ada orang-orang yang menghafir itu Mimpinnya sudah ditempat Itu ada cerita Syed Abbas Itu zaman dari Islam Ya kalau kalian melihat Syed Abbas, saya jaringkan Allah Islam Itu nipi, takut Abu Talib Ya Abba Talib Buat rewangi kepada Muhammad Itu untuk perlakuan khusus Tawrah Tidak ada gunanya Jawabnya Malaikat Jawabnya Abu Talib, cintang alam bersama itu Ya lumayan Baru kayak menghormat Muhammad itu lumayan Jatah-jatah seksual yang bergoh kafirku itu terkurang Ini ceritanya Ceritanya berikutnya Ceritanya berikutnya 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 Abu Talib Sebagai murah mata al-al-islam Soal kaki-kaki Alam Karena banyak perkhilafan Ulama di situ Terus kedua Ini ketemu Abu Lahab Ini ketemu Abu Lahab Abu Lahab ini Tiap Senin itu Agapnya dikurangi Buat ini cerita Betapa di dunia ini masih alam bersa Yang ini Syed Abbas Tiap Senin itu Agapnya dikurangi Berikutnya begitu gembira sekali Ketika aku lahirnya Punaan ini Ini ku kanyain Nabi Muhammad SAW Saat itu juga Aminah itu di Bebasnya Sangka beban kehidupannya Itu biayanya dicukupi Bagaimana Jawa Bagaimana 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 Al-Islam Jadi Gampangannya Sangking senangnya Diponekan Lanang Talon pemimpin Jadi Ini Sangking senangnya Terus Jadi Kurangnya Adab Nah Terus Ini 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 Oleh Ini Ini Abulahah Kafir Kok Manfaati Amal ketika Menghab dahan Kansing Nabi Cara berpikir Asal Mentang Kafir Manfaat Amalnya dan berkata-kata, 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 singkat cerita saya baca itu di kitab Fathul Bari juga, sarahnya Bukhari, sekarang Ibn Khajar al-Azqalani, ini adalah gurunya Zakaria al-Azqalani, lalu ahli mali meti yang berkata, itu Ibn Khajar al-Azqalani, sekarang Ibn Khajar al-Azqalani, saya tidak ada murid, saya tidak ada murid, Ibn Khajar al-Azqalani, saya tidak ada murid, sekarang Ibn Khajar al-Azqalani, terus beliau mengatakan begini kitab Fathul, kalau tidak ada, saya tidak menganggap yang tidak ada, tidak ada orang kafir, tidak ada orang yang berlaku, saya ini pertama nabi, roh, calon nabi, masyarakat, orang yang berlaku di Muhammadiyah, apa orang yang berlaku, orang Islamnya terlambat mengerti dari orang yang berlaku, ini bukan, pertama dari gunjingan, kalau tidak ada orang yang berlaku, itu mengatakan bahwa, kafir, ya, kafir, mengatakan bahwa, kafir, dukun, itu saya berlaku di Mekah, biasanya saya bisa mengakses langit, sehingga setan saya ceblak-ceblak, saya tidak ada yang berlaku, tidak ada yang berlaku, tidak ada yang berlaku, tidak ada yang berlaku, sehingga ada Imam Ibn Khajar ala Sekolani, yang berlaku, popularitas atau mutawatir, itu diterima, dari semua pihak, walaupun yang kafir, atau yang berlaku, karena tadi, Rasul Sayyid Muhammad cerita lagi, saat ini Nabi Yusuf, itu dua karir dari Sugiyya, saya balik lagi, Nabi Yusuf, dua karir dari Sugiyya, dari bebas ke penjara, mereka tidak berlaku, Al-Amir, pemimpin Mesir, yang berlaku, tapi mengimpin, di takwil benar, berarti mengimpin yang kafir, mereka harus salah, ini yang berlaku, bahwa mereka berlaku, jika orang yang berlaku, mereka berlaku, Allah menurutkan yang kafir, dan mempunyai makin mendatang, maka mereka harus menolong percaya, mana yang perlu kita menemukan, mana yang perlu kita menemukan, karena kadang, yang terlaku, itu menjadi penguat, jadi penguat khawatir, makaknya kita ini, itu seperti menurutkan ngaji, juga sudah ada, ada umum, ada umum yang dikirimkan, dikirimkan di umum di sini ada spesifik-spesifik itu keliru kelompok-kelompok sekarang yang anti wiridan, anti tahlilan, anti ngirim itu tidak ada umum, ada umum mati berarti amalnya terputus terus kanji Nabi gunanya apa yang tidak istisna ilhamin saya hasilkan, itu walaupun dalam tiga hal saya inginkan, 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 saya inginkan terus orang kafir, ngomongnya tidak ditompok, terus tidak ditompok sehingga tidak ada ilmu buah, ada yang ngomongnya makanya kita harus dilatih dalam bab-bab tertentu harus proporsional karena aku, Alhamdulillah ada tim kajian ada lah, ada lah, ada yang santri sarang ada yang santri sudah kiri dan mereka sudah pinter karena Tama Taliyah tak sejak mengkaji hal-hal seperti itu karena kalau tidak, habis itu aku mau pikirannya, orang-orang ini kuburannya akhiran, tidak, kuburan itu belum akhir makanya saya inginkan, orang pikirannya yang ada di beliau, orang kuburannya apa air barzah barzah itu alam yang fasil dari dunia dan akhirat, tapi orang akhirat jelas itu orang apa? akhiratnya disebut wamiwara'ihim barzahun ila yaumiyup'asun ada alam barzah mengetahui kebangkitan seorang kubur tidak bisa yaumiyup'asun tidak bisa setar alam akhirat tidak orang yaumiyup'asun jadi alam barzah semua amal yang tidak bisa dikirim oleh mayit saya mergul alam akhirat nah barzah mas ibu besar ya jelas ya makanya matahari ahli sunnah itu detail ya detail mau karena ya sepertinya orang yang orang yang mengalim-ngalim makanya dia juga gemar di sini di sini kalau ngomongan yang fasilah karena tidak ditompok jadi itu ada yang pernah orang yang kesasar di dalam atau ada yang di dalam karena orang yang tontonan terus di dalam padahal benar kan orang jarang ada yang diurusan ada yang di dalam bahwa itu ada yang di dalam Fasilah yang di dalam bahwa itu tidak semua yang yang Fasilah itu ditolak jadi jelas kayak tidak kayak berapa daya lilunubu'ah itu itu yang kayak Ruky al-kafir itu Ruky al-kafir saat orang-orang adalah IDM yang diput Afterwards yang dia ucapkan jadi orang-orang För machstor- plupart ketik Luiza, anda harus juga mengandung oleh IDM itu menjadi penduduk tapi kepada pemimpin, seperti Al-Malik karena when Al-Malik itu nyata, Um inscription Pada Perdanaionar itu masalah, itu tujuh tahun pertama itu panen loh itu jenis ini arosab abakorodin siman siman itu lemu, ada sapi lemu pitu berarti pitung tahun pertama itu masalah loh jinawi tapi yakkuluhun nasab'un ijaf tapi sapi-sapi yang lemu pitu mau, kok diminteknya dipangan sapi-sapi kuru yang jumlahnya pitu tapi lah ini dari Nabi Yusuf ada tujuh tahun masalah, sebentar sampai tujuh tahun masalah pacak terus rojohus mulai disip ragu-mikir ya, ini pokoknya kelola kue, atur kue, supaya cukup jadi rojohus mulai disipin agak alam gedim, ngomong-ngomong ahli hukum ya, ngomong-ngomong, ahli hukum, ahli ekonomi di nemuh, mikirnya pokoknya kok repot kapis, pokoknya kurus kue terus diurif Nabi Yusuf itu masyur tujuh tahun yang masalah, dikumpulnya enggak boleh diambil sama sekali seorang kue ini roleh didol ilah kol ilah memang tak kulun kalau lain jubuk ya sekadar yang mau dimah dimakan dan menyebabkan dan menyebabkan sampai ketika mereka berkata dan dikata oleh Uthman R. Tawang dikata oleh Uthman dikata oleh Uthman ini berkata dikata oleh ini adalah halawatan ibadah yang menyebabkan ibadah tidak peduli dengan arbahti asyarakat yang dalam papat bira-bira perkara aku menikmati ibadah itu dalam empat hal awal hal itu kawitani arbahti asyarakat aku ajak di faro'idillahi yang dalam nekani bira-bira berdunia Allah ya siriha ya sidiye faro'id, ya siriha ya ya siriha ya gampangnya faro'id, sangat gampang ya siriha dan anginya faro'id dan nikmat, setiap saya lakukan itu nikmat nikmat itu penting, karena orang gampang ke pengirahan kalau konsolat, kalau gampangnya berarti saya tidak mengerti pengirahan diutus pengirahan ke pengirahan karena secara ibadah itu halawatan halawatan merosok manis, merosok nyaman dan meragani pengirahan jadi diutus pengirahan itu senang, jadi halawatan manis dan ini disingkapin bintu, itu jaminin di maharim yang dalam menyebabkan perasaan yang dikharam oleh Allah yang dikharam oleh Allah yang dikharam oleh Allah, dan jaminin di maharim dan yang ketiga, itu adalah al-amri yang dalam perintah dalam ma'rufi yang dikharam oleh Allah bahwa di ma'rufi yang dikharam oleh Allah luarak llamas amrum illa ala Ramliha maksudnya, apa? kenapa semakruf? Rida ini itu saja semuanya mengatakan jadi cik jenis Atful Illah ala Ma'rufi normalnya kan al-amrufil ma'ruf libtihoi sawabillah ngangguh namilat 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 min'ad fil'illah ala maklulia dan berkata sehingga bapak ternyataan dalam nyegaan menggantikan sehingga menggantikan menggantikan orang-orang 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 pengucapan penggantian ngertiho hingga menggantikan menggantikan dari jika kami menjaga berkerja disini kita ingin mengatakan disini LIKE bahagian minyak bahagian bahagian orang-orang orang-orang maksimal seperti ada empat hal yang diheberkati dengannya adalah masalah pikir api pike景annya di Harba listening membawa ada empat hal yang keucha talk dihilangannya malah wajib dengan males hisi di GM pimpulkan mereka anak-anak dihadi untuk keacha talk lalu mereka wal muut karena kamu dipandu kebenaran tidak baru semua buku dewa atau suatu an inilah ilmu ada buku, ada kitab dewa, itu musal-sal ilah rasulillah tidak buruk kalau tidak memahami dewa, ada yang selingkrah ngomong-ngomongan yang kafir, tidak ditompok jadi ini untuk ilmu paling dulu jadi zaman bahkira ngomong nabi-nabi, ngomong-ngomongan buka orang mikir mukha lah tata salih ini, itu tidak nyanyi wang sholah ayol kau iminat sehingga jaman kabeh bufukukillah iklan hak-hak yang Allah ta'ala, wafukukil ibadil dan hak-hak ibadah mukha lah tata salih ini, itu keutamaan iktida otog anud bihimkan as-salihin viafalihin dan berapa-berapa perilaku, as-salihin dan salih hata yang sholah virus keutamaan jikalah tewa, jika dimana hal di kuburan HEY? aime solihin ini merupakan akuruchan yang shol� yang keutamaan dan siap-siap di dunia dengan kuburan caranya siap-siap di dunia dengan kuburan cara ini siap-siap di dunia dengan amal karena kita akan melakukan salih hati dengan sholah orang-orang ini siap-siap mati itu duduk kekuburan duduk apa? kuburan, sembrono siap-siap mati maknanya di dunia dengan akmal dan salih hati itu berlaku ini yang saya lakukan, ini saya inginkan dsb diadil kuburan, diadil kuburan, mengerti Hero Fati Ashabia tanpa mengerti kesusahan yang beriku yang berkuburan, maksudnya penghuninya kuburan saling kuburan yang menyesal, jika seorang kubur, mendapatkan kuburan aku ziarah orang kafir lah, ya sunat tapi aku butuhnya, orang tapi rasa fatiha, rasa tahlili, paham ya? tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa ternyata kita mati juga paham ya? jelas ya? kalau balen malah ini, kita ahli mesin awawi ya ziarah kuburu kan diantara sebabnya, aku ngeleng-ngeleng mati kalau aku ngeleng-ngeleng mati, orang kududuk ziarah orang soleh bahkan ziarah orang kafir, apa yang butuhnya aku ngeleng-ngeleng mati itu disebut mingkwiri ma'rifati ashabiyah walau kubur al kafirin tapi ya jodohnya 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 yaa mau ditolohnya, mati juga itu paling kagetnya, waduh muka aku mati kafirin aku, apa-apa tidak usah, rasa tijajal kalau kita doain, utawa ke ziarah kubur, niat juga tidak ada mayit nah itu ya fatiha sana, mengatakan senantabu ziarah, dikuli muslimin ke desa orang-orang islam, tapi kalau niat juga tidak ada mayit mayit muslim, yang umumnya mayit asal islam juga tidak ada mayit yaa setelah itu mati itu lebih soleh di bangku misalnya di ziarah, di Mbak Munawir, Mbak Arwani, Mbak Asim, orang alim-alim ini hatiha kan barokah, awalitabaruk itu ada barokah karena itu fatiha sana mengatakan senantabu ziarah, ahli khairi kemari orang yang ngapik-ngapik jadi ziarah itu macam-macam, sekedar ingat mati ya orang kafirin tapi di kuburannya orang kafirin itu ada ada niat juga tidak ada yang islam umum juga tidak ada ada niat tabaruk, di ziarah yang kelasnya yang berlaku di bentuk barokah mayit, awalitabaruki, fatusan dari ahli khairi awalitabai khairi kemari-khairi kemari dan harus mencari pukul urus jadi kemungkinannya mau ya kalau jika mati lah, orang kafir lah kalau di pukul urus itu ada ya kalau orang muslim biasa, atau tidak ada sangdurewnya, kalau tidak laber kalau yg mana ia boleh di pukul urus di jalan, di jalan lah kalau itu, kecayakan dan tidak lain ada seseorang yang kelekat wa'iyah dan tulmaridhi ini kabar lebih dari ini ada takok barangnya burak kena ayo mati barengnya moh orang gue wajah dadul maridi fadilatun utai nilai orang lorok itu fadilatun keutamaan tapi waktu itu di wasiat itu ngalap wasiat itu gak wasiat itu fadilatun lebih berdu orang sampai mati itu diwasiat maksudnya wasiat itu ngomong-ngomong yang penting lebih jelas ya kalau ada omah hindu barangnya gak wasiat itu ya terus keluarga itu konflik jadi ini juga anak agama itu kebenar misalnya gue mati alami ya dibagi faroid, kalau orang sholera dibagi faroid kadang dibagi faroid itu orang patis itu ya roto-roto ya orang gejawa ya orang faroid maksudnya ada wasiat, wasiat itu orang-orang diterangnya, jatah majid diterangnya, jatah anak waris yang pondok diterangnya, jelas itu wasiat itu melebihi batas shibah dan batas faroid yang mau ngilangnya nih ya ngilangnya percek jokan, terutama biasanya ada omah-omah bangku ya omah hindu ada jawa omah hindu kan ya? rujuk apa anak wajah sitok? orang jawa gak jelas ya? umumnya rujuk, tapi yang dulu lebih itu wajah sitok wajah sitok kan gak jelas kan? tapi terutama rujuk ya? yang omah bangku ya? terutama-tama, terutama-tama ya, terutama-tama ya, terutama-tama ya, terutama-tama ya, terutama ya, terutama ya... tapi juga masih misalnya anak itu yang widok sitok kadangnya menangan ke faroidik sitok itu tuh nah itu yang jelas jadi ngomong kan tapi yang ngeluhai jumlah sepertiga soongko semua aset tapi tapi kalau orang Hindu itu larang banget tapi sebagian ulama dari ini wasiat keluarga itu tidak boleh wasiatnya diwarisi, tetap 7 gaji ala faroed tapi ulama yang mengharap wasiatnya waris, maka anaknya wasiat itu tidak dihutang tidak dihutang, tidak dihutang kadang-kadang, orang kan dihutang, sampai mati cerita anakmu yang dihutang, kan dihutang ada masalahnya, ya dihutang ya dihutangkan anak kalau dihutangkan anak, kalau dihutangkan kalau dihutangkan, kalau dihutangkan saya tak bisa wasiat sekarang sudah tidak dihutangkan kalau mereka tidak dihutang tidak dihutang hanya dihutang saya akan hanya dihutangkan untuk ibu jinmu bertahun-tahun contohnya kita wasiat ternyata ia dihutang, dihutang kekauan tidak dihutang, jangan dihutang dihutang saya ini, kalau saya mati saya juga hidup, tidak mungkin inilah kakadami inhabited banknya siapa berkata untuk ikhlas mereka semakhimy seorang diri sendiri berkata mereka mereka juga bantu diperlukan orang lain FOR HOW MAKHIM T Untuk melaku ibu Faiz aqimahiman dari utama tapi alam awam dan Forsy22 Inilah hadis yang mengatakan wasiat Bersambungan orang yang mengatakan orang yang sedang mengatakan dan dengan keharian yang sedang keharian Anda berkata di wasiat Jadi, karena tidak bisa itu wasiat Tapi, wasiat di dalam Quran Tidak ada Bagaimana? 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 Kalau saya tinggal dunia, ya Sebab saya, Fadil Walidya ini sudah mengatakan wasiat Wasiat dari sekolah keluarga kita ngapain ini tapi wonton hadislah wasyata diwarisi, wasyata itu raulahnya waris maksudnya raulahnya waris itu waris itu sudah untuk otomatis berdasar parohid tapi adat ke Jawa itu ada adat ketiga, yang itu hibah sarok kula, pak dek wadik kula, bapak kula, roto-roto itu hibah, penyakit hibah kan jelas misalnya misalnya tegal dikwadik kakakku, misalnya tegal dikwadikku, sawahiki wadikku, sehingga ketika mahkut mati posisi sudah tidak pemilik semua itu berarti sesuai kaedah apa hibah, paham ya? tapi tidak harus mati orang hibah, mau tidak mau harus dibagi model paroh parohi itu biasanya yang sedih berat pada diri dan berat pada diri, kalau tidak ada diri, itu sangat berat pada diri nah duitnya tolong juta itu tidak berat, mereka kakaknya untuk orang juta, mereka cantik untuk 1 juta itu tidak berat berkaca yang mau 1 juta kita mau tolong miliar jadi tambah besar itu ya, aku yang dipilih yang mana untuk lorah yang wadah untuk cita, gak mau dipilih kita mau di alpat lorah sih, atau duitnya tolong miliar tolong miliar, uang kaca uang karena untuk marah itu gampang akhirnya kan dari adikmu kan, mas, pak yang piti kemudian udah kuru telur sampai, wah kemudian 1 juta masalah ini miliar ya, entah, kemudian asetnya miliar triliunan kemudian telung triliun kakak itu rong, ternyata, adiknya wuh, tanpa ini mana-mana mana marah itu baru-baru, terus gak geger ke sini, tapi tapi si marah itu, ya, sepuluh, ya, bosan menurut ya, jadi wasiat itu ada tiga ulama tadi, cara pandang berikutnya berikutnya yang paling gampang masalah itu masalah itu penting tapi diisi umumnya uang itu ya kalau dikongkannya mati tidak akan masalah diisi maksudnya rata-rata diisi pemerintah yang bayar diisi ada kisah nyata ada kisah nyata ada kisah nyata ada kisah nyata ini kisah nyata apk bundet kaya gede kisah nyata jenap buju pertama ini pintar saya lihat yang pahamnya jenap 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 ternyata jenap yang lain tapi dia rawani ngerang dia rawani supirnya jenap jenap kedua jawab buju jenap dia habis jenap jenap hati jenap 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 tapi ini cerita ini gue kada wajwan namanya woi itu langsung di bawah sampai mati pola lu yang ngerinnya wasiatnya wajwan orang-orang wajwan sukses nganti-mih mati mati gila-gila kan wasiat karena bujo kan untuk warisan tapi pilih, nyerahnya itu pilih bujo nyerah rohblas, anak nyerah rohblas biasanya nyerah kan super super santri kan nyerahwani cerita ini raksa jika uang tutup mulut ya serah cerita akhirnya kok bisa enak sekarang mati kenapa maksud dia ngaku yang pinggirnya jika gue bisa enak aku pahas lah lelah 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 lelah